salam damai kristus paus franciscus baru saja mengumumkan calon kardinal baru yang akan mendapat topi merah sebagai kardinal tanggal 30 september tahun 2023 salah satu dari mereka adalah seorang yang paling tua berusia 96 tahun dan yang selalu persalahkan yesus dia selalu katakan kalau dia telah melakukan apa yang yesus ajarkan dan kalau ada yang merasa aneh itu bukan kesalahannya tapi itu adalah kesalahan yesus calon kardinal itu adalah pastor luis pasquadri dari argentina imam ini sering dipakai paus franciscus sebagai ikon dari seorang bapak pengakuan pastor luis pasquadri selama bertahun-tahun telah menghabiskan waktu berjam-jam di ruang pengakuan dosa di gereja our lady of pompey di buenos aires dengan berhati-hati menyimpan pertanyaan apakah dia telah memaafkan terlalu banyak calon kardinal ini katakan yesus yang memberi saya contoh yang buruk ini yesus mengampuni semua orang dia mengampuni petrus wanita pejina matius semua orang bahkan pencuri yang baik di kayu salib dia mengatakan kalau setiap kali dia tidak disukai oleh rekan-rekannya karena umat beriman selalu datang mengaku dosa padanya dan sesudah itu pergi dengan bahagia sesudah melayani pengakuan dosa yang cukup lama calon kardinal tertua ini berlutut di depan tabernakel dan berkata kepada yesus maafkan saya tuhan jika saya terlalu banyak mengampuni tetapi jauh di lubuk hati saya katakan itu salamu mengampuni ini adalah ajaran yesus bahkan yesus katakan kita harus mengampuni 70 kali 7 kali yang artinya tidak ada batasnya pastor louis pasquadri katakan kalau dia terlalu banyak mengampuni itu kesalahan yesus jika ada yang merasa mengampuni itu aneh dan merupakan ajaran yang salah di tengah dunia yang penuh dengan kebencian dan saling persalahan beri pengampunan merupakan tindakan yang tidak wajar apalagi melayani sakramen pengakuan dosa beri pengampunan kepada orang-orang berdosa banyak yang persalahkan ajaran yesus yang berikan kuasa pengampunan pada para rasul menurut mereka pengampunan hanya bisa diberikan oleh yesus dan orang tidak bisa mengaku dosa pada manusia mengaku dosa pada para imam menurut mereka adalah sebuah kesalahan dan dengan demikian mereka persalahkan yesus yang berikan kuasa pengampunan dosa itu kepada para rasul yang diteruskan oleh para uskup dan para imam seperti yang kita temukan dalam yohanes bab 20 ayat 22 sampai ayat 23 dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata terimalah roh kudus jikalau kamu mengampuni dosa orang dosanya diampuni dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada dosanya tetap ada umat katolik mengaku dosa pada para imam menurut ajaran yesus ini jadi jika mereka menuduh gereja katolik sesat ajarkan pengakuan dosa pada para imam maka itu bukan kesalahan gereja katolik tapi kesalahan yesus justru mereka lah yang tidak mengikuti ajaran yesus tentang pengampunan dimana rasul paulus berkata 2 korintus bab 5 ayat 18 dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami apakah pelayanan pendamaian yang dipercayakan Tuhan pada paulus dan rekan-rekannya itulah sakramen pengakuan dosa dalam bilik pengakuan ini pastor Louis Pasqualdri menghadapi para pendosa yang terkadang menyebalkan dan dia harus dengan sabar menghadapi mereka dan selalu menerima mereka dengan pengampunannya sikapnya yang selalu mengampuni ini dikritik oleh banyak orang dan setiap kali dia menerima kritik karena berikan pengampunan terhadap peniten dia akan menjawab dengan katakan jika yang tersalib menyalahkan saya karena bersikap toleran pada mereka saya akan menjawab kepadanya Tuhan engkau telah memberi saya contoh yang buruk tapi saya belum sampai pada kebodohanmu yang mau mati untuk jiwa-jiwa yang berdosa mengampuni bahkan sampai mati di kayu salib karena mau mengampuni kesalahan manusia memang dipandang bodoh menurut ukuran dunia tapi apa yang menurut pikiran dunia sebuah kesalahan itulah yang dilakukan Yesus agar kita mau berjalan dalam tuntunan kasihnya sekalipun menurut dunia itu merupakan sesuatu yang menyimpang kita harus melawan dunia dengan hidup seperti Yesus dan itulah yang dilakukan oleh pastor Louis Pasqualdri apa yang diajarkan Yesus bukan sesuatu yang salah yang tidak bisa dibuat oleh manusia mengampuni terus-menerus bisa dilakukan manusia dan itu telah dibuktikan oleh pastor Louis Pasqualdri yang selama berjam-jam duduk di bilik pengakuan membawa pengampunan Yesus dan sekaligus juga jadi pelaku pengampunan dengan mau mengampuni para pengaku dosa yang terkadang menyebalkan bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati